Polda Jawa Barat Ribuan masyarakat Kabupaten Bandung antusias mengikuti gebiar vaksinasi masal yang digelar Polda Jawa Barat di Mako, Polresta, Bandung serta di seluruh kecamatan sekabupaten Bandung secara serentak selasa pagi 7 Desember 2021. Program vaksinasi yang diberi nama Gebiar Vaksinasi Prestisi Polda Jawa Barat ini targetnya yakni 15.000 masyarakat Kabupaten Bandung. Menurut Kapolda Jawa Barat Irjen Polsuntana, dalam Gebiar Vaksinasi Prestisi hari ini, sebanyak 17.000 masyarakat Kabupaten Bandung akan mendapatkan vaksin. Pihaknya pun optimis hingga akhir tahun 2021, target herd immunity sebanyak 70% masyarakat yang telah divaksin di wilayah Kabupaten Bandung dan Jawa Barat dapat tercapai. Sedang melaksanakan giat akselerasi vaksin. Berdasarkan data untuk provinsi sudah mencapai 67%. Tentara untuk Kabupaten Bandung sendiri sampai 60% lebih, hampir 61%. Kita berharap di akhir Desember target pemerintah kerja 70% bisa kita capai. Salah satunya adalah dengan mengganjak upaya vaksinasi yang dilakukan dengan hafal-hafal dari Pemda dioptimilasi oleh TNI dan poli dan unsur terkaitannya. Pada kesempatan ini, saya mohon bantuan kepada rata-rata media untuk mengeluarkan semangat warga untuk mau dipaksin, pulasiun dipaksin. Karena vaksin menyebabkan nanti kekebalan tubuh untuk kesehatan dan yang lain terhadap penyakit COVID-19. Yang kedua juga, menambah herd imunitas di lingkungan kita. Insya Allah dalam di atas 70%, herd imunitas kita sudah terbangun dan penyebaran COVID-19 sedikit bisa teratasi. Selain menggelar gebiar vaksinasi presisi, Polda Jawa Barat pun menggelar bakti sosial dengan membagikan ribuan paket sembako kepada lansia, serta masyarakat terdampak pandemi COVID-19.